Intro Rehab 3 Musolat MMD Degulir 110 Kodim 0714 Salatiga di Desa Ketapang, Kecamata Susukan berjalan di 3 lokasi. Diharapkan di sisa waktu bangunan dapat terselesaikan. Pasiter Kodim 0714 Salatiga Kapten Infanteri Sofian Amiruddin menyatakan, jika rehab 3 musolat di TMM Degulir di Desa Ketapang, Kecamata Susukan, Kabupaten Semarang saat ini masih terus berjalan. Sebagai bukti ada bahan pembangunan berupa besi ringan untuk penyangga atap serta bahan lainnya yang berdatangan dari salah satu perusahaan di Semarang, yang mengotarkan jika untuk kegiatan tingkat tempat ibadah ini progresnya berbeda-beda, ada yang berkesan 40 hingga 70 persen. Pada sore hari ini, aktivitas keluarga dengan TMM Degulir ini baru saja menerima bantuan dari salah satu perusahaan di Kautatan Semarang. Dia memberikan bantuan belajar ringan untuk pembangunan atau rehab musolat. Di TMM Degulir ini kita rehab musolat ada 3 musolat. Jadi dari salah satu perusahaan di Kautatan Semarang memberikan bantuan, bantuan ringan, bantuan ringan yang akan digunakan untuk... Betul, jadi untuk di sasaran TMM Degulir ini sebagai sasaran tambahan itu ada 3 musolat yang terlalu kami rehab. Jadi itu semua nanti kita bagi ke 3 musolat. Setelah rehab musolat ada juga yang membangun fasilitas MCK yang berdekatan dengan rumah ibadah tersebut. Sementara itu untuk saat ini pihak TNI dan masyarakat berbondong-bondong untuk menurunkan bahan bangunan tersebut supaya segera dikerjakan secara berkotong royong, mengingat waktu TMM Degulir ini tinggal belasan hari lagi selesai. Dari Ketapang, Susukan, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!